klik di bagian menu sini tipe here search klik atau tekan device manajer kemudian klik device manajernya ini VGA display otomatis yang penting sudah connect internet ya kalau sudah muncul seperti ini di bagian display adapter kemudian Microsoft basic display microsoft basic display kita klik dua kali kemudian di menu driver kemudian update drive klik search automatically for update drive software ya ini menu pencarian secara otomatis terus langsung di servernya Hai Oke ini mohon bersebar menunggu ini akan searching dulu cari Hai driver kemudian nanti di-download secara otomatis lalu akan di-install juga secara otomatis yaitu proses downloading driver ya oke proses downloading drive di-law mesele oke mohon bersabar karena ini memang prosesnya jadi menunggu downloading drive nya sendiri otomatis maka dari itulah kita tak perlu lagi mencari di google sesuai dengan tipe laptop masing-masing jadi kalau cari lagi di google ketik laptopnya tipe laptop kemudian cari yang pas kadang berhasil kadang gagal ya drive yang sudah kita download tersebut tapi kalau disini sudah download sudah jalan downloading nya maka otomatis biasanya berhasil karena yang di download itu adalah driver nya sendiri ya untuk dipahami bahasanya menu display atau VGA ini adalah menu yang sangat penting atau program yang sangat penting untuk otomatisasi dari sebuah laptop atau komputer biasanya untuk pengaturan cahaya kemudian pengaturan slip menu slip nya ya karena kalau tidak di install display dan VGA nya atau VGA nya maka slip menu slip itu tidak akan muncul jadi kalau laptop tidak digunakan selama beberapa menit atau beberapa jam jika tidak di install maka laptop nya akan nyala terus ya tanpa mati selama masih ada daya yang masuk atau listrik yang masuk tapi kalau tidak digunakan laptop kita display nya terinstall maka laptop secara otomatis akan standby atau slip ya maka laptop nya mati mati sementara jadi komputer nya atau laptop nya tidak jalan hanya stay saja jadi itu akan membantu sekali laptop tidak akan terlalu panas tidak akan menyebabkan overheating ya ini sangat penting sekali termasuk juga pengaturan tampilan dari laptop ke proyektor ya jadi kalau ada beberapa laptop itu harus terinstall VGA atau driver nya baru bisa tampil di proyektor ya sebagian yang lain bisa langsung tampil tanpa install VGA tapi pengaturan tampilan ukuran tampilan itu tidak sebagus jika ada VGA nya atau display yang terinstall itu lebih bagus oke maka penting sekali untuk menginstall display atau drive display atau VGA nya oke guys ya itu sudah mulai full proses downloading drive jadi tinggal akan di install secara otomatis juga berikutnya kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya prosesnya menunggu seperti itulah jadi ditunggu ditunggu ya sabar ini tinggal sambil kita mengerjakan yang lainnya ya setelah di install setelah terinstall maksudnya otomatis akan selesai dan memunculkan tipe grafiknya ya intel ada grafik 520 tipe nya jadi itu sudah selesai untuk display adapternya oke langsung muncul kodenya disitu berarti menu slipnya akan muncul selesai disini power oke ini menu slipnya disini power klik power disini akan muncul menu slip jadi slip ini penting juga pada saat dibutuhkan jadi biasanya kerjanya otomatis jika laptop tidak digunakan maka dia laptop ini akan stay standby oke begitu cara install driver dan yang lain-lain pun yang belum terinstall langsung bisa di klik kanan update yang penting sudah koneksi internet seperti itu guys semoga bermanfaat terima kasih like and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati